Under the Pontifical Secret Dalam rahasia kepausan Sengaja saya meminta konsos untuk streaming Misa ini karena saya ingin mengumumkan Yang selama satu setengah tahun ini kita doakan Saya sudah mendapatkan surat dari kedutaan besar Bahwa Bapak Suci telah mengangkat seorang uskup Untuk keuskupan Tanjung Karang Akan diumumkan di Roma pada hari ini Saat Angelus jam 12 siang Jam 6 waktu Indonesia bagian Barat Yang sebelum itu Itulah tadi under the Pontifical Secret Tidak boleh dikatakan kepada seorang pun siapapun Kecuali pada yang bersangkutan dan pada yang mengumumkan Nanti ketika saya menyebut namanya Anda boleh tepuk tangan Sebagai tanda sukacita kita Beliau adalah Seorang yang fasih berbahasa Perancis Karena pernah studi di Paris Dan tinggal di Collegio MEP Seorang yang pandai dalam hal musik Komposer bahkan Pencipta lagu Dia telah mencipta dua lagu Ordinario Misa Dalam Dalam gaya Gaya daerah Dan juga beberapa lagu rohani Pernah Menjadi ketua Komisi Kepemudaan Tiga kali menjadi Pastur paroki Satu kali di daerah Dua kali di kota Seorang yang biasa Mengepalai Tiga komisi sekaligus Komisi Kitab Suci Komisi Liturgi Dan Komisi Kategese Seseorang yang dulu berkacamata Tetapi sekarang rupanya tidak Dia adalah Referendus Dominus Vincentius Setiawan Triad Mojo Seorang imam Diosesan dari Kuskupan Agung Palembang Beliau biasa dipanggil Romo Afin Lahir di Sindang Jati Tugu Mulyo Pada tanggal 5 April 1971 Dari pasangan Orang tua katolik yang baik Dia adalah Anak ketiga Dari Sembilan bersaudara Dia ditabiskan imam di Katedral Palembang Pada 25 Januari Tahun 2000 Saya yakin Orang tuanya adalah Pasangan katolik Yang baik Yang telah menanamkan Iman katolik Kepada Anak-anaknya Terbukti Bukan hanya Romo Afin Yang Terpanggil Untuk menjadi imam Beliau juga Mempunyai seorang Adik bungsu Yang menjadi imam Imam Diosesan Untuk Kuskupan Bogor Yakni R.D. Marcellinus Wisnu Wardana R.D. Marcellinus Wisnu Wardana Yang ditabiskan imam Pada tanggal 29 September 2015 Sekarang Menjabat sebagai Sekretaris Kuskupan Bogor Sekaligus Sebagai Pasturkan Di paroki Katedral Bogor Romo Afin Atau Vincentius Tiawandriatmojo Menempuh Pendidikan Dasar Sampai Sekolah Menengah Pertama Di Sekolah Sabirius Tugumulyo Musirawas Setamat SMP Dia masuk Seminari Menengah Santu Paulus Palembang Tamat Dari Seminari Menengah Dia Memutuskan Menjadi Calon Imam Diosesan Kuskupan Agung Palembang Karena Itu Seperti Calon Imam Diosesan Sumatra Yang Lain Studi Filsafat Dan Teologi Dia Tempuh Di Pematang Siantar Sumatra Utara Dia Pernah Menjalani Studi Lanjut Di Bidang Teologi Di Paris Perancis Dan Mendapatkan Gelar Lisensiat Di Tahun 2015 Dalam Karya Pastoral Di Katedral Romo Afin Dari Karya Pastoral Di Katedral Romo Afin Dikirim Studi Teologi Di Paris Atas BAC Soal Lembaga MEP Dan Tinggal Di Collegio MEP Di Paris Dia Sekali Lagi Memperoleh Gelar Lisensia Di Bidang Teologi Tahun 2015 Pada Tahun 2014 Saya Pernah Bertemu Dengan Beliau Di Paris Ketika Saya Mendaftarkan Imam Diocesan Kita Untuk Mendapatkan Biasiswa Dari Lembaga MEP Dia Bahkan Sempat Mengantar Saya Ke Moncton Di Perancis Selatan Untuk Mengunjungi Dua Imam MEP Yang Pernah Menjadi Misionaris Di Pangkal Pinang Romo Afin Adalah Seorang Teman Perjalanan Yang Menyenangkan Setelah Ditapiskan Menjadi Imam Romo Afin Pernah Menjadi Pasturkan Di Paroki Trinitas BK 3 Blitang Dari BK 3 Blitang Dia Dimutasikan Ke Paroki Santu Paulus Pelaju Sebagai Pastur Paroki Lalu Kemudian Dipindahkan Ke Katedral Palembang Sebagai Pastur Paroki Santu Paulus Pelaju Romo Afin Juga Dipercaya Mengampu Komisi Kepemudaan Keuskupan Agung Palembang Tahun 2002 2008 Tugas Sebagai Ketua Komisi Kepemudaan Itu Bahkan Berlanjut Beberapa Tahun Di awal Dia menjadi Pastur Paroki Di Katedral Dari Pelaju Sekali lagi Dia dipindahkan Ke Paroki Santa Maria Katedral Palembang Sebagai Juga Pastur Paroki Sekembalinya Dari Paris Romo Afin Dipercaya Untuk Menjadi Ketua Tiga Ketua Tiga Komisi Sekaligus Yaitu Komisi Kata Ketik Komisi Liturgi Dan Komisi Kitab Suci 2015 Sampai Sekarang Pekerjaan Ini Pastilah Berat Dan Menyita Waktu Dan Perhatian Yang Serius Di Keuskupan Lain Juga Di Keuskupan Kita Masing-masing Komisi Tersebut Biasanya Ditangani Oleh Seorang Imam Namun Walaupun Merangkap Tugas Untuk Tiga Komisi Sekaligus Agaknya Romo Afin Triatmojo Dapat Melaksanakannya Dengan Baik Tugas Tersebut Sudah Dijalaninya Hampir Enam Tahun Pada Pelaksanaan Tugasnya Dia telah Membuat Modul-modul Katekese Untuk Para Ketua Lingkungan Dan Para Fasilitator Dengan Menekankan Ajakan Mencintai Dan Menghidupi Kitab Suci Keuskupan Agung Palembang Akan Sangat Kehilangan Beliau Tetapi Karena Gereja Memanggilnya Untuk Tugas Yang Lebih Besar Kami Akan Merelakannya Dengan Tulus Hati Kemampuan Beliau Di bidang Teologi Katekese Dan Kitab Suci Akan Mempermudah Beliau Melanjutkan Arah Dasar Pastoral Kuskupan Tanjung Karang Romo Afin Triadmojo Mempunyai Tokoh-tokoh Iman Sebagai Idolanya Yakni Bunda Maria Paus Franciscus Dan Monsignor Albertus Sugio Pranoto Saya Mengerti Bahwa Ketika Tokoh Iman Tersebut Mau Menunjukkan Semangat Hidupnya Maria Adalah Seorang Hamba Tuhan Yang Relam Menerima Tugas Berat Dari Tuhan Paus Franciscus Adalah Seorang Pemimpin Karismatik Yang Rendah Hati Mempunyai Kepedulian Tinggi Pada Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup Monsignor Alberto Sugio Pranoto Adalah Uskup Agung Semarang Yang Mempunyai Semboyan Yang Sangat Terkenal 100% Katolik 100% Indonesia Saya Merasa Bahwa Pemilihan Tokoh Idola Tersebut Menunjukkan Posisi Tatin Dan Semangat Hidup Yang Ingin Dicapai Oleh Romo Vincentius Tiawan Triadmojo Setia Pada Tuhan Setia Pada Gereja Dan Cinta Pada Tanah Air Dan Bangsanya Kita Bersyukur Mendapatkan Orang Sebaik L meget Bersasında L Tuhan Tuhan Terima kasih.